Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi sama Mas Rang Kali ini Mas Rang lagi ada di dealer Yamaha Sebenernya kenapa Mas Rang ada disini Ini terkait dengan isu Mbak Nindi Di kemarin-kemarin pengen banget Sebuah motor yang Mungkin lucu ya, Mas Rang gak tau pilihannya apa Jadi, waktu kita lagi pengen kulineran Di SPBU, Mbak Nindi sempat ngeliat-ngeliat Brosur Yamaha Nah, Mas Rang gak ngerti apa yang dia pengen Tapi Mas Rang pengen banget di 2024 ini Ngasih hadiah ke istri Mas Rang Katanya sih, buat Kerja, parkir di Ragunan Ataupun belanja-belanja kecil Tapi tetep aja ya, Mas Rang harus pilihin yang terbaik Buat istri, karena biar bagaimanapun Perawatan tetep Mas Rang yang ngelakuin Anyway, Mas Rang lagi ada di dealer Yamaha Di daerah Lebak Bulus, namanya Deta Lebak Bulus Mas Rang pengen tau ada apa aja di dalam Nah, sebelum lanjut, Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga Selalu sehat, jangan sampai sakit, dijauhin Segala marah bahaya dan Wabah penyakit nih teman-teman Oke, sebelum lanjut, seperti biasa ya, Mas Rang pengen Bumper dan iklan dulu, kita lihat Di dalam ada apa aja yang lucu Buat Mbak Nindy, yuk Jaket kamu bau Karena dipakai setiap hari Apalagi helm yang kena habis hujan Kali ini, Mas Rang ada Wawangian yang bisa kamu bawa Dan langsung kamu pake Alpropos parfum ini Bikin mood kamu Balik lagi Beuh Langsung aja mampir ke Tokopedia Dan Shopee MSRG Official Sebetulnya, Mas Rang masih ragu-ragu ya Kemarin itu, Mbak Nindy lebih ke Fazio atau Filano Tapi, kita coba aja yuk Kita lihat di dealer Deta Yamaha Lebak Bulus Kata Bang Ochan sih, ini yang paling kumplit Kita lihat yuk, ada racun apa dari salesnya Sebetulnya, video pembelian ini Mas Rang buat sebagai mesin waktu Di awal tahun 2024 Jadi, suatu saat Mas Rang masih bisa lihat-lihat Dan menjadi kenangan tersendiri Buat Mas Rang Semoga, hal ini bisa kalian lakukan juga ya Ya, minimal ketika kangen Kita bisa ngeliat video lama kita Dengan Mbak siapa? Selamat pagi Dengan Atin Ada yang bisa dibantu Mbak Atin, aku boleh nanya-nanya gak? Boleh Yuk Motor apa kak rencananya? Jadi, yang lagi oke Ada motor apa aja nih? Ini apa? Oh, Aerox ya? Itu ada tipe Aerox Ini ada N-Max Sini mbak? Iya Aerox Aerox Ini emang warnanya begini? Iya, ini untuk di tipe standar Itu Aerox itu pilihannya ada warna biru orange Warna hitam Merah Sama warna silver Wow, tapi ini cakep banget ya? Iya, warnanya cerah ya kak ya Ada pilihan lain gak mbak? Sebenarnya gini Bukan buat aku sih mbak Buat siapa kak? Buat istri Tapi aku pengen liat-liat aja Boleh Nah, kalau buat Jadi, istriku tingginya sembah nih? Tingginya seapu Sembah lah ya Kalau mau liat yang di tipe Aerox di sini? Itu? Ada variannya banyak sih Boleh diliat-liat dulu Mana yang cocok nanti Nah, ini apa nih mbak? Kalau ini tipe-nya Faggio Coba mbak, boleh naik gak mbak? Aku pengen liat Soalnya kan istriku kan Sembah nih Pengen liat bentuknya Mungkin mbak, cobain mbak Saya naik ya? Saya dong Saya coba nih Boleh Aku minta tolong gak apa-apa ya Gak apa-apa Nih, kalau untuk Apa namanya Di tipe Faggio Segini Kayak gini ya? Kalau tipe Faggio Ini kelebihannya apa? Kalau untuk Faggio itu Sekarang dia sudah Heeless Teknologinya sudah digital Ada charger handphone Mana mbak? Ada charger handphone Terus Sama dia itu sudah hybrid Hybrid itu apa sih mbak? Jadi hybrid itu Untuk starter awal Dibantu dengan kelistrikannya Untuk bensin Jadi lebih irit lagi Nah, ini berapa? Kalau ini dia harganya Di 22,400 Agak masuk nih Di 23 lah ya Di 23 Ada warna apa aja? Kalau untuk ini Juga ada dua varian Ini di varian Neo Hybrid Dia ada warna Bilu telur asin Ini ya? Warna merah Warna hijau toska Sama warna Orange Putih Putih ya? Tapi ini Mbak, ini lucu banget ya Maksudnya pas banget ya Kalau untuk cewek Untuk cewek Jadi emang targetnya tuh Istriku buat kerja sih mbak Kalau buat kerja sih Masuk juga Karena dia Untuk bagasi Tanky Tanky-nya juga luas Ini? Iya Bisa Helm masuk Helm bawaannya si Faggio Oke 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 Selain ini mbak Biar aku bisa milih Selain ini Kalau di bawahnya si Faggio Kita ada di gear Ini apa? Gear Yamaha gear Kalau biarnya apa? Kalau untuk Yamaha Ha gear ini Dia itu Pembaruan dari Mio yang Ter... Mio yang rumah Terakhir ya? Berarti M3 ya? M3 M3 tetap masih ada Cuma dia itu Keunggulannya dibandingin Sama Mio M3 Dia ban sudah tubeless Oh ini? Iya Lampu sudah LED Ini Iya Dan juga ada charger handphone Iya ya? Iya Zaman sekarang tuh kayak Gadget kita tuh gak bisa lepas dari gadget ya mbak Betul Iya Jadi kalau di jalanan handphone lowbed Kita gak usah khawatir Bisa ngecas Tapi tetap hati-hati ya Taruh handphone-nya nih temen-temen nih Jangan sembarangan Kalau misalkan nanti sudah parkir ya Handphone segera dicabut Nanti lupa lagi Iya bener Filano Ya maaf Filano Tadi sih aku udah ngincar sedikit-sedikit sih mbak Kayak gimana mbak Ini nih Mbak Kamu harus naik Soalnya kan aku takut istriku tuh Kegedean ya ngeliat bodi ini ya Coba mbak naik dulu mbak Boleh Aku coba naikin dulu ya Segini ya mbak Atin ya Iya Kalau Filano ya Mbak Kalau kaki kanannya turun mbak Misalkan lampu merah Iya Oh masih aman ya Masih Masih aman ya Oke Nah mbak Ini kan modelnya klasik banget nih ya Iya Dia juga kelebihannya itu Lampunya sudah full LED Ini Iya Iya semuanya sudah full LED Ada lampu hazard Ada lampu hazardnya Oke Iya Sama ada stop-stop sistemnya Ketika di lampu merah Dia mati otomatis Ketika nanti mau dinyalain Tinggal digas aja Gak usah pake starter lagi Dan dia lebih enaknya lagi Tanky bensinnya ada di depan Jadi kasarnya mah kita gak perlu buka jok Gak perlu buka jok Iya Dan untuk bagasinya Untuk kapasitas bagasinya Karena dia 27 liter Oh iya karena Iya Karena tanky ini pilihnya di depan Iya betul Karena tankynya ada di depan Jadi untuk jok itu dia full Bisa buat barang Tadi Pajio berapa mbak? Pajio dia di harga 22.400 Gila Ini di harga 18.205 Ini di harga Yang tipe luxnya Di harga 27.500 Paling tinggi ini ya? Iya Tipe luxnya Dia dua warna Warna-warna putih Putih Sama warna Biru dongker Biru dongker Terus Emang ada berapa tipe mbak? Ada dua tipe Lah Berarti yang ini tipe yang bagusnya? Tipe tertinggi Tipe bawahnya apa? Tipe terbawahnya itu dia namanya Neo Hybrid Dia bedanya Kalau untuk yang tipe Neo Itu dia warnanya Warna untuk warna joknya Dia warna hitam Kalau yang lux Dia warna coklat Sama ada bordirnya Oh iya Ini kayak gini ya Cakep ya Ada Grand Villano-nya dia bordir Gitu Ini Oke juga sih nih ya Ini menurut temen-temen gimana nih? Ini lebih Lebih klasik lagi ya Kalau buat cewek-cewek zaman sekarang Yang millennial Kayaknya agak cocok ya mbak ya Lucu banget modelnya Jadi Masuk lah Ini sebelah apa? Sebelah cowok banget Betul Dia modelnya itu model cowok Iya Aku yang naik ya Boleh Tuh Iya gak sih cowok banget ini Dia CC-nya sama 125 juga Sudah kelas juga Cuma kalau dia itu Modelnya memang didesain Untuk Ya lebih ke Manly ya Iya Lebih ke manly ya Tapi speedometernya digital Semuanya sekarang Di Vagio, Villano, sama Frigo Dia sudah digital Tanknya di depan juga Tanknya juga di depan Cuma bagasinya tetap lebih ke Grand Villano besarnya Bagasitasnya untuk si Frigo itu 25 liter Kalau untuk si Grand Villano kan 27 liter Mbak Ini ada 4 unit Ini ready semua di data Ready Ready semua ya Ready semuanya Tinggal ambil Mau bawa pulang sendiri Boleh Oh gitu? Iya kita siapin Tinggal dibawa pulang Gokil Oke deh Mbak Aku boleh pilih-pilih dulu kali ya Boleh silahkan Di belakang banyak pilihan Thank you Mbak Iya sama-sama Yuk kita lihat ke belakang yuk Jadi kalau Mas Rang Untuk coba milih ya Sebenarnya ada 2 pilihan Yang pertama antara Vagio ini Sama Villano Yang jelas kalau untuk gear Sama Yang satunya nih Frigo Kayaknya gak dulu deh Kayaknya gak cocok buat Mbak Nindi ya Tapi yang jadi Tolak ukur sebenarnya adalah Si Villano ini teman-teman Karena Tanknya Di depan Bisa kan kita pinjem Buat touring sedikit gitu loh Jadi kita naruh barang Gak perlu repot Burunin barang Buat ngisi bensin Jadi gak perlu buka jok Sebenarnya itu yang menjadi pilihan Dan modelnya klasi banget Tapi Mas Rang tuh kurang suka ya Warna putih ya Pengen Coba lihat-lihat ke belakang Ada warna apa aja Silah lihat yuk Kayaknya pilihannya udah dapet sih Yuk Mbak Tin Kalau aku lihat Harga brosur Kayaknya minat Sama si Villano nih Mbak Tapi Sebenarnya apa yang aku dapetin sih Mbak Kalau ini beli Yamaha Villano Kalau untuk standar bawaannya itu Nanti dapet helm Helm Cover plat Cover plat Toolkit Toolkit Sama garansi service Hah Garansi service gimana nih Mbak Garansi service itu nanti dapet 4 kali 4 kali Olinya 1 kali di service pertama Oh iya 1000 km atau 1 bulan Dari pembelian Yang kedua Itu di 4000 Atau 4 bulan Oke Yang ketiga Itu di 7000 Atau 7 bulan Yang keempat 10.000 Atau 10 bulan Oke Garansi gak sih Mbak Maksudnya kalau aku service Kayak di dealer gitu Garansi Oh garansi ya Kita dapet nanti garansi mesin 3 tahun Oke Garansi kelistrikan 6 bulan 6 bulan Sekarang garansi rangka Itu 5 tahun Apalagi aku Mbak Aku kan gini Mbak Aku kan sering touring nih Mbak Misalkan service pertama Aku di data Service kedua Tiba-tiba aku lagi touring ke Jogja Boleh gak sih Mbak Bisa Di seluruh Indonesia bisa Oh gitu Yang penting bawa buku servisnya Oh Jadi Bawa buku servisnya aja nih teman-teman Ternyata Praktis ya Praktis Nah Mbak Kalau regulernya nih Mbak Kalau aku misalkan udah habis dari service Harga service berapa sih Mbak Kalau untuk harga service itu Cuma ganti oli aja Paling itu di angka 100 ribuan 100 ribuan lah ya Kita siapin per 2 atau 3 bulan ya Mbak Iya Kalau untuk sering pemakaian Ya paling maksimal 2 bulan itu oli nya harus diganti Batin Iya Berarti kan aku liat ke belakang nih Boleh Ada filano Iya Warna merah Iya Ready gak? Ready gitu Ready Bisa langsung cus bawa pulang Ini merah loh Iya Aku kurang suka putih Kayaknya merah lucu deh Mbak Merah itu jadi kayak keliatan Eh gimana ya sangar aja Iya Jadi metik yang model klasik itu Kalau warna cerah itu jadi keliatan Tujuh Iya Kalau warna doffnya kan agak kurang Aku mau merah dong Mbak Boleh Kita siapin dulu ya Makasih ya Mbak Selamat pagi minggu Iya Oke teman-teman Akhirnya Masrang mutusin buat ngambil warna merah Filano Karena melihat tadi Mbak Atin naik Itu badannya posturnya sama kayak istri Masrang Mbak Dindi Dan lucu-lucu aja Terus kan Mbak Atin tadi turun kakinya Masrang simulasi ketika macet ataupun lampu merah ya Dan Masrang rasa aman kok Maksudnya Mbak Atin gak jinjit Gak kesusahan gitu Jadi menurut Masrang Filano masih aman banget buat Mbak Dindi Kayaknya gitu aja ya Semoga Mbak Dindi suka sih Terutama juga pilihan warnanya Karena menurut Masrang Mbak Dindi itu agak-agak aneh warnanya Dia kalau punya baju hitam semua Tapi kali ini Masrang kasih coba warna merah Yuk Masrang tektokan dulu sama Mbak Atin Buat masalah administrasi Oke boleh pilih Mbak Atin nih Setelah Masrang naikin Ternyata Filano tuh tinggi juga ya Oh iya Anyway Nanti rencananya Masrang mau jemput Mbak Nindi Pakai Filano ini Tapi sampai rumah mungkin Masrang copot-copotin dulu kali plastiknya Biar terlihat surprise gitu sih Buat Mbak Nindi Oh iya Nama anak baru Masrang yang ini Sukma Jadi buat yang belum kenal Kenalin nih Sukma Si Filano Merah Terima kasih telah menikin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton